Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan membahas OS yang memiliki display interface yang cukup bagus untuk tampilannya itu fresh. Ya, pokoknya juara deh untuk urusan display interface. Dan perkenalkan, ini adalah .OS versi 5.2. Saya memang sudah cintai dengan .OS sejak di versi 5.0. Display-nya itu beda banget dan tidak mainstream guys. Pokoknya saya tidak bosan pakai .OS. Oke, dan .OS versi 5.2 ini menggunakan base Android 11 dengan kernel yang digunakan yaitu 4.19.20 Atom. Oh iya, buat kalian yang suka dengan konten-konten seputar teknologi dan gadget, jangan ragu-ragu langsung aja klik tombol subscribe di channel ini. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan apabila channel ini upload video-video baru. Oke, OS ini menggunakan base Android 11, namun untuk fitur dan display-nya itu sangat mirip banget dengan stockroom Android 12. Mulai dari status bar-nya guys. OS ini juga memiliki fitur auto color, jadi warna status bar, quick setting, dan juga volume bar itu akan mengikuti warna wallpaper yang sedang kita pakai. Ini salah satu fitur yang saya sukai guys. Kemudian pada menu kustomisasi wallpaper, disini terdapat fitur yang menurut saya cukup keren, yaitu adanya schedule wallpaper. Kita bisa mengatur dan wallpapernya nanti akan berganti secara otomatis disini. Dan juga di menu wallpaper, disini tersedia banyak banget wallpaper yang diberikan. Oke, kita masuk di menu setting guys, dan kustomisasi. Disini juga terdapat menu kustomisasi yang lengkap banget. Oke, yang pertama yaitu adanya system color. Kita bisa memilih dari wallpaper colors atau system colors yang disini kita bisa menentukan sendiri. Kita bisa pilih warna apa yang kita sukai. Kalau saya sih lebih suka yang wallpaper colors guys. Di bagian bawah, disini kita dapat mengatur-ngatur mulai dari jam, kemudian launcher grid, kemudian ada font, icon, icon pack, kemudian ada setting card, ada disable notification juga. Pokoknya disini cukup banyak deh untuk settingannya. OS ini juga memiliki game dashboard guys. Disini kita bisa mengatur ya. Disini ada in-game control, ada screenshot, kemudian screen record, dan juga not disturb. Di option disini untuk ring in-game mode-nya, kita bisa memilih off, vibrate, kemudian jangan ganggu, dan silent. Untuk gaming mode indication-nya, kita bisa memilih ya guys, off, notification, toss, atau bot. Ini membantu sih kalau kita suka main game. Pokoknya untuk urusan fitur disini cukup lengkap banget untuk .os-nya. Bahkan ini lebih keren sih dibanding dengan stockroom Android 12. Oh iya, satu hal lagi yang saya suka dari OS ini guys, yaitu OS ini memakan cukup irit penyimpanan. Yaitu cuma 8,8GB untuk penyimpanan sistemnya. Irit banget. Lanjut kita bahas di sektor performanya. Saya sudah beberapa hari pakai OS ini sebagai daily driver. Untuk pemakaian sosmed sih lancar-lancar aja, untuk multitasking juga masih oke. Namun sayangnya masih ada force close di beberapa aplikasi. Misalnya di aplikasi Google Lens, disini saya sering banget menemukan adanya force close. Dan beberapa aplikasi itu berjalan ngelag di OS ini guys. Untuk hasil tes performanya, pertama disini saya tes dengan menggunakan Gitbench 5 dan OS ini dapat skor 263 untuk single core dan 1030 untuk multi core-nya. Kemudian kita tes dengan menggunakan GPU benchmark dan OS ini dapat skor 410.400. Ini skor yang standar sih, nggak bagus-bagus amat. Kemudian kita tes dengan menggunakan CPU throttling dan berikut hasil performanya. Untuk grafiknya disini pertama dia cukup tinggi, namun di beberapa menit berikutnya untuk performanya itu turun. Performanya maksimal ada di 111,440 Gips, kemudian rata-ratanya ada di 98,735 Gips, dan performa minimalnya itu ada di 80,236 Gips. Performa minimalnya ini cukup rendah banget guys, dan ini cukup jelek sih. Kita tes untuk bermain game, pertama untuk Asphalt 9 disini dia masih mampu berjalan, cuman ada beberapa momen itu saya masih menemukan adanya ngelag. Oh ya, untuk grafiknya disini saya dapat di settingan paling rendah guys. Kemudian kita mainkan PUBG Mobile, dan untuk settingan yang saya dapatkan yaitu ada di HD dan High FPS. Atau kita juga bisa main di Smooth High FPS juga. Selama bermain game ini sih juga masih lancar-lancar aja. Cuman saya ngerasain kurang semut aja untuk bermain game PUBG Mobile. Terutama saat kita bertemu dengan lawan atau bertemu dengan sesama pemain ya. Itu jadi agak ngelag sedikit dulu guys. Oh ya, dan satu hal lagi keluhan saya di OS ini, yaitu ada di suara speaker yang dihasilkan. Suaranya itu kecil banget guys, bahkan kita denger musik di volume 50% aja masih kurang kedengaran dengan jelas. Jadi kita harus main di volume 100%. Ya, kalau di tempat rame, auto nggak kedengeran guys. Oke, untuk kesimpulan, OS ini bagus banget untuk urusan display interface dan kustomisasi. Kalau kalian tipe orang yang suka dengan tampilan OS yang unik, tampilan OS yang berbeda, OS ini recommended buat kalian. Tapi kalau kalian tipikal orang yang ngutamain performa terutama untuk gaming, OS ini tidak recommended buat kalian guys. Oke, untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery dan disini saya menggunakan oranvok recovery. Kemudian kita pilih wipe dan kita pilih delvichage data system dan juga vendor. Kemudian kita swipe untuk proses web datanya. Setelah proses web data selesai, disini kita masuk di file dan kita pilih file OS kita guys. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalannya. Setelah proses penginstalan selesai, disini kita masuk lagi ke file dan kita pilih untuk gaps atau google aplikasi. Setelah itu kita swipe untuk proses penginstalan google aplikasinya. Setelah proses selesai, disini kita bisa langsung pilih reboot system gaps dan kita tunggu aja hingga menu bootingnya selesai. Oke, itu untuk review .OS versi 5.2. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.